Halo Scorpio, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya, pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku ya. Tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana keadaan percintaanmu, boleh kalian fokuskan orangnya siapa dan kalian sebutkan aja namanya, di dalam hati aku akan mencoba menarik energinya ya. Bagaimana kondisi percintaan Scorpio? Oke, disini ada getting to know each other. Oke, kenali pasanganmu dulu, finance and career dan hubungan kalian itu memang ada hubungannya dengan keuangan dan karir ya, mungkin lagi fokus di keuangan dan karir dan mungkin kalian saat ini sedang berpisah. Separation, ada perpisahan dalam hubungan kalian, ya mungkin saat ini kalian memang lagi berpisah ya, karena mungkin kalian memang belum kenal satu sama lain, kayak gitu. Oke, tapi kamu disini aku lihat masih punya gairah ada ketertarikan, ribet amat gue ngomongnya ya, ketertarikan dengan orang ini. Aku lihat seperti itu. Oke, oh, dan kalian disini masih loh secara koneksi itu masih terhubung, ya masih terhubung. Oke, aku akan konfirmasi dengan tarotnya. Ada Stray, ada Queen of Cups, ada Seven of Pentacles, juga ada The Star. Oh, ada, apa ini, Five of Pentacles, ada Seven of Wands, oke, ya, Straying terbalik itu artinya tadi mana? Nah, adanya, nih, kamu masih gak bisa lepas dari orang yang kamu suka ini ya, orang yang kamu cintai, kamu masih bergantung sama dia. Sehingga, ya, sehingga hubungan ini tuh kayak gak leluasa aja, kamu terlalu bergantung dengan dia, ya, kamu terlalu bucin ya, tidak bisa memberikan waktu, bukan, tidak bisa memberikan ya, waktu untuk sendiri gitu ya. Jadi, karena ketergantungan antara kamu dengan dia, kayak gitu. Sehingga kayak bekerja aja tuh sulit gitu ya, selalu ada dia, selalu, apa, dihubungi dia atau, ya, intinya bergantung, ya, maksudkan bergantung apa-apa kamu lagi, dia lagi, seperti itu. Bahkan, hobi pun tidak bisa terrealisasikan gitu, kamu punya hobi tuh tidak bisa terrealisasikan karena kemana-mana, misalnya dia ikut kamu atau apa-apa tuh harus ngikutin dia, kayak gitu. Ya, ya, hubungan ini tuh, apa ya, terlalu banyak ketakutan ya, banyak ketakutan dan ketidakpercayaan di dalam hubungan. Jadi, terlalu bergantung, ya, terlalu, ya, membutuhkan, boleh, tapi kamu tuh terlalu terikat, terlalu, terlalu, terlalu banget gitu membutuhkannya gitu ya. Ya, makanya aku bilang di sini kalian itu terlalu bergantung gitu ya dalam hubungan, sehingga akhirnya pasangan kalian ya menjauh gitu kan, menjauh. Dia merasa kayak ketrigger, takut gitu lah, dan capek. Masa punya hubungan tapi kok terlalu nempel banget, kayak gitu, terlalu bergantung banget, kayak gitu. Jadi, pasanganmu ya akan telah dan menjauh sih. Ya, hubungan kalian itu, apa ya, terlalu monoton karena terlalu bergantung ya, jadi gak ada perkembangan, gak ada penyesuaian juga diantara kalian. Jadi, hubungan kalian itu koneksinya gak kemana-mana gitu, ya, jadinya hambar gitu ya, hambar, monoton. Tidak ada, ya, gak ada kualitas, gak ada kualitas. Dia seperti itu, monoton, gak ada kualitas, dan aku rasa memang hubungan juga butuh, butuh ruang ya, butuh ruang untuk sendiri, ruang untuk, ya, untuk pasangan masing-masing, kayak gitu. Ada waktunya kalian memang bergantung, ada waktunya kan kalian membebaskan pasangan kalian dengan, apa namanya, dengan waktunya sendiri, dengan kebutuhan dia sendiri, kayak gitu kan. Gak semerta-merta harus selalu bersama, terus harus selalu terkoneksi, terus harus selalu mengabari, terus itu kan enggak. Ya, pasangan juga butuh ruang gitu ya, butuh ruang untuk sendiri. Oke, dan aku lihat disini ada The Store ya, dimana, hmm, kalau kalian disini lajang, ya, kalian akan segera bertemu dengan orang yang tepat, yang sesuai dengan frekuensi kalian, sesuai dengan tipe kalian. Tapi, bisa juga ada kemungkinan mantan kalian akan balik. Kenapa? Karena disini ada heart-to-heart conversation, berarti kan kamu tahu nih orangnya, ya, kalian pernah terhubung, ya, dan kalian terhubung lagi secara koneksi batin. Kayak gitu. Jadi, aku rasa disini kalian akan balikan, ada union antara kamu dengan dia, ada rekonsiliasi antara kamu dengan dia, The Star disini ya. Oke, dan aku lihat disini memang kalian akan memperbaiki situasi lama, ya, kalau kalian disini rekonsiliasi dengan mantan, ya, balikan lagi dengan mantan. Dan kalian akan mengakhiri ketergantungan kalian dengan mantan, intinya ya. Kalau, ini saran aja ya, kalau kalian masih tetap pada situasi seperti ini terlalu bergantung pada pasangan, ya, ini akan terulang lagi. Tapi, kalau kalian ingin merubah situasinya, ya, kalian jangan lagi mengikuti cara lama, gitu ya, cara kemarin. Kalian harus lepas, harus berubah, harus transformasi, jangan lagi bergantung pada pasangan kalian. Harus adanya ruang lagi, harus adanya pemberian ruang dari pasangan kalian, ya. Untuk pasangan kalian juga, ya, harus ada perbaikan dalam hubungan, agar hubungan ini jadi lebih baik, ya, lebih harmonis, lebih menyenangkan, seperti itu. Ya, memang ada, ada, ada keinginan kalian tidak akan mengulang itu lagi dan akan lebih baik, gitu ya, dalam hubungan tidak akan lagi ketergantungan. Tapi, aku rasa akan ada, oke, gini, kamu mungkin akan mentolerir, gitu ya, pasangan kalian yang terlalu, apa namanya, bergantung. Oke, kalian akan mentolerir, tapi ingat, kalian mentolerir, tapi belum tentu keluarga kalian atau teman-teman kalian akan menerima ini, kayak gitu ya, akan menerima kalian balikan lagi, tuh. Akan ada, apa, pertentangan dari keluarga ataupun teman kalian, ataupun masyarakat, ataupun everything lah, orang-orang terdekat kalian. Karena mereka tahu, ya, hubungan kalian dengan orang ini tuh toksik. Jadi, kalau kalian balikan lagi, mereka takut hubungan kalian akan pada tahap yang sama lagi, seperti kemarin, dan kalian akan tersakiti lagi, seperti itu, ya. Jadi, itu tadi saran aku, ya, kalian harus bisa merubah siklus lama, ya, kalian harus berubah keadaan masa lalu kemarin, ya, jangan lagi dibawa pada hubungan kalian yang sekarang, seperti itu, ya. Jadi, itu tadi, hati-hati, karena keputusan kalian untuk kembali dengan mantan, ya, itu akan ada pertentangan. Entah itu dari keluarga, dari teman terdekat, ya, dari masyarakat, karena mereka tahu hubungan kamu dengan dia, seperti itu, ya. Jadi, harus ada perubahan, ya. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan dari pembacaan tarot ini tentang hubungan percintaan kalian. Di sini ada zodiacnya, itu Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Energi yang paling kuat di sini ada Aquarius, dan Leo. Oke, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku, mudah-mudahan ini resonate, kalau belum resonate, ya, udah nggak usah dipaksakan, ya. Salam sehat untuk kalian semua, Scorpio, dan bye-bye.